Kabut asap yang menyeliputi London pada awal Desember 1952 berdampak besar bagi kehidupan warga dan secara efektif membuat kegiatan di kota tersebut terhenti. Tebalnya asap dan keadaan kota yang begitu mengerikan membuat anak-anak hingga hewan peliharaan harus mengenakan masker agar tidak menghirup udara beracun. Kabut asap sendiri telah menjadi masalah besar di Inggris sejak industrialisasi dimulai. Selain itu, sebagian kabut asap ini juga berasal dari polusi udara yang terkumpul karena ketergantungan kota terhadap batu bara. Karena pada tahun itu, suhu musim dingin turun drastis hingga membuat orang-orang menumpuk batu bara dalam tungku rumah dan perapian. Lalu pada Juli sebelumnya, trem listrik yang beroperasi diganti dengan ribuan bus bertenaga diesel yang menyebabkan tingkat asap diesel yang belum pernah terjadi sebelumnya memasuki atmosfer. Dan begitu juga dengan kegiatan industrial yang terus memompa racun ke udara hingga membuat seluruh kota diselimuti kabut asap tebal. Akibat dari kabut asap ini, hampir 4.000 orang meninggal. Sementara 100.000 orang lainnya menderita penyakit. Pada 4 Maret 1989, sekitar 40 juta liter minyak mentah tumpah mencemari laut Alaska. Hal ini terjadi setelah kapal tanker raksasa pengangkut minyak mentah yaitu Exxon Veldys menumpahkan isi perutnya ke laut karena menabrak terumbu karang di perairan Prince William Sound Alaska Selatan. Minyak tersebut mencemari pantai sepanjang 1.990 km dan menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem laut di sekitar wilayah tersebut. Tak hanya itu, bahkan akibat dari tragedi ini, sekitar 2.000 berang-berang laut, 302 anjing laut, dan 250.000 burung laut harus mati selang beberapa hari setelah kejadian tersebut. Selain itu, menurut sebuah laporan tertulis, analisis dari sejumlah peneliti menyebutkan bahwa dampak dari pencemaran ini akan terasa hingga 30 tahun kemudian. Akibat dari kejadian ini pun, tim dari Exxon Respondent Federal dan lebih dari 11.000 sukarelawan Alaska harus membersihkan tumbahan minyak di pesisir laut hingga berbulan-bulan, serta menghabiskan biaya sekitar 2 miliar dolar untuk pembersihan dan 1,8 miliar dolar lainnya untuk pemulihan habitat. Pada November 2018 lalu, si jago merah mengamuk di luar kendali sebelah utara negara bagian California. Penyebab dari kebakaran ini sendiri ialah karena percikan api dari arus listrik yang mengenai hutan yang kala itu sangat kering karena kurangnya curah hujan. Akibat dari kebakaran ini, sebanyak seribu pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api hingga memakan waktu selama 17 hari. Namun, karena besarnya kobaran api yang melahap hutan hingga merambat ke daerah padat penduduk, Bencana ini pun mengakibatkan 14.000 tempat tinggal hancur, 85 orang meninggal, dan 296 tidak ditemukan, serta lebih dari 142.000 hektare lahan hangus. Kerugian dari kebakaran hutan ini bahkan ditafsir mencapai lebih dari 30 miliar dolar. Kebakaran ini bahkan disebut-sebut sebagai kebakaran paling mematikan dan paling merusak yang pernah tercatat di California. Serangkaian ledakan besar yang meletus dari sebuah gudang di kota Pelabuhan Tianjin, China Utara pada akhir 12 Agustus telah menewaskan sedikitnya 50 orang dan melukai ratusan lainnya. Menurut beberapa laporan, insiden itu terjadi karena adanya bahan kimia menguap di lokasi. Akibat dari tragedi ini, sekitar 50 orang meninggal, termasuk puluhan petugas pemadam kebakaran dan ratusan lainnya terluka. Saking dasyatnya, ledakan di Tianjin bahkan hingga terlihat oleh satelit di ruang angkasa dan terbaca pada sensor gempa. Diketahui, gudang tersebut dimiliki oleh perusahaan Tianjin Tongjang, World Rehigh International Logistics. Setelah insiden tersebut, manajer dari perusahaan itu pun ditahan karena telah diketahui bahwa perusahaan tersebut telah melanggar standar pengemasan dalam inspeksi keselamatan. Untuk membantu mengatasi situasi ini, lebih dari 200 ahli bahan nuklir dan biokimia dari militer dipanggil ke Tianjin. Namun sayangnya, operasi penyelamatan dilaporkan telah dihentikan. Karena kawasan tersebut telah terkontaminasi, beberapa warga di sekitar kawasan tersebut juga telah diungsikan ke tempat penampungan sementara. Bencana ini sendiri terjadi beberapa hari setelah kecelakaan kimia besar lainnya. Yang terjadi di Nanchong, Provinsi Sichuan, yang disebabkan karena kebocoran amonia di pabrik kimia hingga membuat 10.000 penduduk dievakuasi. Pada tahun 2005, Badai Katrina mengamuk dan memporak-porandakan negara bagian Mississippi, Alabama, dan Louisiana di New Orleans. Badai ini tidak hanya menyebabkan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal karena tergenang, Tapi juga menghancurkan pusat kota. Sebelumnya, pada 27 Agustus, para ahli meteorologi sudah memperingatkan akan datangnya Badai Katrina kategori 4 sampai 5. Namun, orang-orang di wilayah tersebut tetap tinggal di kota itu. Namun, pada tanggal 29 Agustus, kerusakan di daerah pantai sangat parah hingga membuat tanggul tidak mampu menahan desakan air hingga menyebabkan tanggul jebol dan banjir setinggi 4 hingga 6,5 meter di beberapa tempat dan membuat sebagian kota New Orleans tenggelam. Akibat bencana ini pun, 300 ribu rumah rusak parah dihantam badai dan ribuan properti lainnya habis terendam banjir. Selain menyebabkan kerusakan parah, New Orleans yang dikenal sebagai kota kelahiran musik jazz dan kota pelabuhan pun juga berubah menjadi kota dengan tingkat kriminalitas tinggi. Karena banyaknya warga di pengongsian yang merasakan penderitaan akibat bencana ini. Terima kasih telah menonton!